Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, senang sekali saya Fadli Muhammad kembali menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustaz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini kita akan berbicara tentang umat terbaik. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, berdiskusi di studio dengan narasumber, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Saya ulangi, 021 252 0666. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita. Beliau adalah Ustaz Dr. Suhardin MPD, pengurus lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau juga sebagai ketua STKIP Bogor. STKIP Muhammadiyah Bogor. Mari kita berdiskusi bersama Ustaz Suhardin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini tentang umat terbaik, Ustaz. Iya. Apa yang dimaksud dengan umat terbaik ini, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT memfirmankan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 Umat terbaik di sana itu dijelaskan, kamu adalah umat terbaik. Umat terbaik itu dalam konteks ini adalah umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW. Beberapa mu'min yang sudah direkrut oleh Nabi Muhammad SAW yang pada masa jahiliah itu menjadi sebuah sebuah community power sebagai kekuatan alternatif dari kekuatan jahiliah pada waktu itu. Ideologi jahiliah yang pada waktu itu yang sangat hegemonik, yang mono, ya semuanya mono kebenaran, kebenaran tunggal, kemudian ideologi tunggal, tidak ada yang bisa mendialogkan kebenaran-kebenaran yang ada pada masa itu, sehingga muncul sebuah kekuatan sosial baru dan memiliki beberapa ajaran-ajaran yang baru, yang ini menjadi sebuah antitesis dari ideologi jahiliah pada waktu itu. Maka inilah umat yang terbaik yang tugas utamanya yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, di dalam hal ini Allah SWT itu menekankan seandainya orang-orang jahiliah, seandainya orang-orang ahlul kitab itu beriman, Nah, itu mungkin alternatif terbaik, pilihan terbaik bagi mereka. Tetapi, ada di antara orang-orang ahlul kitab itu yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu pasik. Yang beriman itu seperti Warakkah bin Nawfal, yang dibawa oleh Siti Khadijah AS, Nabi Muhammad, yang tengah mengalami proses pada waktu itu agak galau. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad ke Warakkah bin Nawfal. Dan Warakkah bin Nawfal terang mengatakan, Antum adalah sama seperti yang dialami oleh Musa AS, sama seperti yang dialami oleh Isha AS, sama yang dialami oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan andai kata saya memiliki kekuatan, saya yang terdepan untuk membelah Anda. Tetapi, kita mengetahui dalam sejarah bahwasannya beliau ini sudah tua, tidak lagi bisa membantu. Tapi, beliau meyakinkan, dan beliau yakin betul bahwasannya Rasulullah Rasulullah yang dijanjikan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ada di hadapan beliau. Yang di hadapan beliau. Dan, Alhamdulillah, pada periodisasi Mekah itu, beberapa pengikut Nabi Muhammad yang sudah beriman kepada Allah dan mendeklar mereka itu menjadi kekuatan. Dan inilah yang disebut dengan Ummah. Ummah itu berasal dari kata Ummu, yaitu Ibu. Nah, Ibu itu, ibunya dalam pengertian ideologi, Ibu dalam pengertian keimanan. Nah, imannya sama. Tauhid, La ilaha illallah. Iman itulah yang menjadi menjadi dasar penyatu. Dasar menjadi sebuah kekuatan. Nah, itulah yang kita sebut dengan umat. Nah, umat ini tugasnya adalah untuk manusia semuanya. Bukan hanya untuk Islam saja, untuk umat Islam saja. Tapi, umat itu adalah untuk manusia secara keseluruhan, malah untuk sekalian alam. Tugasnya, Ya, muru nabil ma'ruf wa yan hauna anil mungkar. Ya, mereka itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ustaz, gini Ustaz, sebelum dilanjutnya Ustaz, ada ketika kita bicara terbaik kalau dalam sebuah perlombaan, sebuah festival, ini pasti ada tahapan ya Ustaz. Nah, kira-kira untuk konteks umat terbaik ini apakah sama seperti itu Ustaz? Ada tahapan untuk mencapai terbaiknya ini? Atau tadi yang Ustaz bilang, menyeru kepada kebaikan dan apa, untuk meninggalkan kemungkaran. Mencegah pada kemungkaran. Mencegah pada kemungkaran. Yang terbaik di sini, pertama, dia sudah memiliki sebuah ideologi yang sebenar-benarnya. Karena dia sudah termasuk kepada ideologi yang sebenar-benarnya, keimanan yang benar-benar, yang sebenar-benarnya, yang memang benar-benar ini yang diapakan, diakui oleh Allah SWT. Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, dengan ini, dia akan berusaha seoptimal mungkin mengajak manusia yang lain untuk mengikuti dia. muru nabil ma'ruf. Wa yan hauna alimungkar. Ya, muru nabil ma'ruf itu, konteksnya itu, bukan hanya dalam konteks ideologi saja. yang pertama memang ideologi. Tapi konteks yang utamanya itu, yak muru nabil ma'ruf itu, bagaimana dia bisa melakukan kajian, melakukan penelitian, melakukan telahan, mempelajari lebih jauh tentang apa yang ada pada alam. Ya kan? Sehingga dia itu bisa membentuk sebuah peradaban. Membentuk sebuah peradaban. Nah, dengan peradaban itu, akan terbentuk sebuah kekuatan baru. Kekuatan. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan sipil. Ya kan? Kekuatan sipil. Nah, dengan yak muru nabil ma'ruf itu, dalam konteksnya, bukan hanya mengajak begitu saja, tapi artinya, dia membangun sebuah tatanan, membangun sebuah peradaban. Nah, dengan peradaban itulah, dia bisa mendapatkan sebuah kekuatan, the social power, the civilization power, ya, dengan kekuatan itu. Nah, inilah yang diajak, yuk, kita ikut di dalam tatanan kita ini, iya kan? Gini, Ustaz, untuk, ya, sebagai umat terbaik ini, tadi Ustaz bilang, memiliki ideologi yang sebenar-benarnya, kemudian, dalam Al-Quran sendiri kan ditegaskan, tadi, menyeru kepada kebaikan. Nah, kemudian, pada konteks Ramadan ini, Ustaz, seperti apa yang harus dilakukan, kita sebagai umat terbaik ini? Ah, ya, Ramadan, momentum Ramadan ini, sebenarnya kan, ini, Islam itu sebenarnya, inspiration of civilization. Jadi, Islam itu inspirasi sebuah peradaban. Seperti umpamanya, Islam mengatakan akimus sholah, dirikan sholat. Dirikan sholat itu kan harus memakai baju, sehingga muncullah budaya-budaya baju-baju model-model, gitu kan. kalau di Arab, ada gamis, kalau kita ini kan ada baju koko, ya kan. Kita pakai sekarang. Kalau di Padang, namanya ada baju gunting belanga, ya kan. Kemudian, ada lagi di Kalimantan. Dan, kemudian, karena sholat itu perlu tempat, akhirnya, dengan kreativitas manusia, terbentuk musjid, dengan berbagai aneka model, dengan berbagai aneka arsitek, ya kan. Sehingga muncul. Ini kan tatanan peradaban. Demikian juga halnya puasa. Kutiba alai kumusia, dirikan puasa, laksanakan puasa, diwajibkan kepadamu berpuasa. Pada akhirnya, puasa ini kan perlu, apa, perlu perbukaan, ya kan muncul, di berbagai masyarakat, jenis-jenis takjil, bagaimana cara berbuka, nah, bagaimana, sahur, kemudian, Kita tahan dulu, ya. Kita tahan dulu, kita harus istirahat, nanti kita lanjutkan lagi, bagaimana cara tarawe, dan lain sebagainya. Baik, Pemirsa, menarik perbincangan kita dengan Ustad Suhardin, namun kita harus istirahat. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 021-252-0666. Nantikan Ramadan bersama Ustad setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Kali ini kita tengah berbicara tentang umat terbaik. Kali ini kita tengah berbicara tentang umat terbaik. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, berdiskusi dengan narasumber kita, silakan hubungi nomor telepon 021-252-0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Dr. Suhardin, MPD. Ustadz, tadi kita tengah membahas tentang umat terbaik di saat Ramadan seperti sekarang. apa yang harus dilakukan oleh umat terbaik di Ramadan ini? Ya, terima kasih. Yang perlu dilakukan sebenarnya menjadi umat terbaik itu bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam itu secara utuh. Secara utuh, karena kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya ajaran Islam itu adalah ajaran yang sebenar-benarnya. Nah, justru itu bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam itu dengan sebenar-benarnya. Kalau berpuasa, sekarang ini momentumnya berpuasa, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan ketentuan fikiah yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian terkait dengan seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya Islam itu adalah inspiration of civilization. apa yang ada pada ajaran Islam itu akan menjelma dia menjadi sebuah budaya, baik itu sifatnya budaya lokal, budaya regional, maupun budaya nasional, bisa jadi budaya mondial. Dengan budaya kuasa tadi, Ustaz, tahan dulu Ustaz. Ada pemirsa kita yang mau bergabung, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Iwan Bintaro. Pak Iwan. Silakan Pak Iwan Bintaro, pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau MUI itu kan udah mengharamkan, merokok itu kan diharamkan ya. Iya. Nah, kita ngajak teman min kopi. Nah, begitulah sampai di warung, pada minta rokok gitu. Begitu mau bayarkan, kita bingung. Dibayarin, kita takut dosa. Iya. Enggak dibayarin, ya namanya teman gitu. Iya. Ya, makanya bingung saya, apakah berdosa kita membayarkan rokok orang? Karena saya pernah dengar di Mama Dedek di TV, katanya, merokok itu udah diharamkan. Jadi, yang membuat, yang mengedarkan, dan yang merokok pun berdosa. Iya. Itu saja Pak Iwan. Iya, itu saja. Makasih. Sama-sama Pak Iwan. Tunggu jawabannya. Iya. Baik. Gimana Ustaz ini? Tentang hukum merokok ini Ustaz. Kemudian hukum membayarkan, membelikan rokok. Iya, iya, iya. Kalau merokok, itu kan sudah, MUI sudah mempatuakan haram. Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mempatuakan haram. Nah, kemudian persoalannya, bagaimana kalau membayarkan rokok teman? Teman ini merokok, sementara kita sudah mengatakan bahwasannya rokok itu haram, ini kan agak kontroversial juga. Sementara dia teman kita, kan? Yang penting itu komunikasi yang baik saja. Ya, kita dengan teman, kita memberikan penyadaran terhadap teman, bahwa merokok itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, justru itu tidak boleh kita langsung menghajar, ini haram terus. Saya nggak mau bayar. Nggak mau. Ini nanti tersinggung, kan? Tersinggung, hancurnya pertemanan daripada bayar itu kan lebih mudarat lagi. Putus ukua, kan? Ya, putus ukua, kan? Gara-gara itu. Nah, justru itu ya berkomunikasi yang baik saja. Tanya hati saja, kan? Nah, tanya hati. Kemudian kita sampaikan bahwasannya, ya, cepatlah kita berhenti merokok. Ini kan sudah, sudah dilarang, kan? Sudah dipatuakan haram. Nah, pertama itu, saya kira untuk pertemanan awal, itu bayarin aja dulu lah, kan? Sambil mendakwakan bahwasannya merokok itu adalah haram dan tolong berhenti. Nah, besok yang kedua jangan bayarkan lagi. Iya, kan? Yang pertama ini kan karena kita sudah berteman, sudah mentraktir, ya bayar dulu aja. Atau dengan kata-kata diplomatis. Iya, iya, iya. Sekarang saya bayar nih. Ini hukum rokok. Mungkin, mungkin, ya, saya. Iya, iya. Besok nggak saya bayar lagi. Nah, besok nggak bayar lagi. Karena ada yang lebih, yang lebih utama di sana, pergaulan ini, persaudaraan ini, kan? Jangan sampai pecah lah persaudaraan kita karena itu kan namanya dakwah kultural, kan? Bagaimana mendakwakan Islam itu secara akulturatif, ya kan? Kepada sehingga misi keislaman kita itu masuk, nah, kemudian kita tetap terjalin harmonisasi. Ini salah satu peran peran umat terbaik juga. Iya, itu bagian daripada umat terbaik. Itu bisa kita lakukan, kan? Iya. Karena interaksi komunikasi itu jauh lebih utama daripada kita mendoktrinkan misi. Betul. Nah, karena kenapa terjadi konflik-konflik di berbagai pihak itu? Karena memaksakan dakwah, memaksakan itu. Dakwah itu sebenarnya bukan di sana. Dakwah itu mengajak. Udu'u ilasabili robbikabil hikmah. Hikmah itu dalam pengertiannya, ya kan? Ya, persuasif, kemudian pendidikan, kemudian menolong, kemudian bagaimana memberikan yang terbaik. Sehingga dia mau tidak langsung memberikan, wah ini salah, ini tidak benar, ya kan? Sehingga komunikasi kita, hubungan kita rusak. Dengan hubungan kita rusak, kan nggak bisa lagi berdakwah. berikutnya. Rugi, kan? Betul. Iya. Peran-peran kita sebagai umat terbaik ini, ya, bisa terganggu juga. Bisa terganggu. Iya, ya, ya, ya. Kita lanjutkan tadi, Ustadz. Tentang, ya di saat Ramadan ini, Ustadz. Kita kan memang umat Nabi Muhammad ini sudah mendapat predikat umat terbaik. Tapi, tidak semua orang melaksanakan apa yang menjadi kriteria umat terbaik tersebut atau menjadi tugas umat terbaik tersebut. Di Ramadan ini, Ustadz, apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa melaksanakan sebagai umat terbaik. Iya. Tapi ini ada teleponan. Ada teleponan, silahkan. Kita utamakan telepon dulu. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Pak Holis Arjansa di Diorisawit. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Pertanyaan, Pak. Mau tanyaan, Pak Ustadz, nih. Dantang rokok yang diharamkan. Iya, silahkan. Anak itu pedagang rokok, nih, Pak. Ustadz. Bagaimana, sedangkan rokok itu sudah diharamkan. Hukumnya bagaimana? Sedangkan pedagang rokok itu tidak cita-cita orang ini. Gimana, tuh, solusinya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tema. Kita bisa, bisa berubah, nih. Bisa berubah kepada rokok. Iya. Gimana, Ustadz, nih. Pak Holis di Diorisawit, nih. Iya. Tentang, apa, patwa haram dari... Terima kasih, Pak Holis. Kalau Pak Holis memang pedagang rokok, ini kita kan menyampaikan patwa, menyampaikan kebenaran, bahwasannya itu sudah dipatuakan oleh MUI, dan kemudian juga majlis tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah mempatuakan bahwasannya rokok itu adalah haram. Nah, sekarang persoalannya, Pak Holis termasuk pedagang rokok, ya kayaknya Pak Holis lah yang harus menyesuaikan dengan kondisi patwa. Tidak mungkin merubah patwa karena tersangkut dengan ekonomi. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan, perekonomian-perekonomian yang lain yang lebih, mungkin lebih bermanfaat, lebih beruntung daripada berdagang rokok. Mungkin bisa berdagang buah, bisa berdagang baju, apalagi ini waktu lebaran, kan. Bisa berdagang baju, kemudian bisa berdagang yang lain-lainnya. Kalau sebelum dapat berdagang yang lainnya itu, tetap aja dulu dagang rokoknya, tapi diusahakan untuk meninggalkan. Karena memang itu sudah dipatuakan haram. Kalau kita berdagang juga, berarti kita ikut mendistribusikan rokok yang sudah diharamkan itu. Ini, Pak Holis. Tapi mungkin nggak usah, mohon maaf. Kita di Indonesia ini kan multi-agama. Banyak agama. Itu MUI kan khusus untuk majus ulama. Ulama berarti Islam. Tapi kita terima, telepon dulu. Silahkan. Teputus nih, nanti kita lanjutkan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Bapak Ariel di Tanjung Priok ini. Di Tanjung Priok. Silahkan, Pak. Pertanyaannya, Pak. Iya, saya mau nanya nih, Pak Ustadz. Dalam hadis buhor itu kan jelas kalau yang namanya musik itu haram. Musik haram itu kenapa kok? Musik. Pak Pak Habib TV itu kok pada main musik pakai solawatan dinyanyiin. Itu gimana, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Itu saja, Pak. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bermusik, bermain musik. Hadis buhor itu diharamkan, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ya, bisa kita mungkin pelajari lebih jauh. Iya. Musik yang diharamkan itu kan artinya kan ada ilah. Ilahnya itu yang bisa nanti mengarah kepada hal-hal yang bersifat syahwat, yang bersifat menjauhkan kita dari Allah SWT. Ya. Ada juga musik yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Seperti umpamanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dengan kiro'ah yang bagus, dengan irama yang baik. Nah, itu kan bisa menggugah. Menggugah kita, menyentuh nurani, menyentuh batin kita untuk takarruf ilallah. Jadi, musiknya itu perlu didefinisikan lebih jauh. Iya kan? Musiknya. Terkait dengan mungkin ada salawatan dan segala macam. Iya kan? Itu kan bentuk daripada peradaban. Bagian daripada peradaban. dan itu boleh-boleh saja. Karena bid'ah itu kan menyangkut ibadah khos. Iya kan? Ini kan berkaitan dengan peradaban yang gak ada masalah. Iya kan? Ya, musik, gambus, kemudian rabana, salawat. Ya, boleh-boleh saja dilakukan. itu termasuk pada kategori yang tidak meninggalkan, bisa juga mendekatkan kita pada rob kita. Mudah-mudahan ini bagian daripada menggugah nurani kita untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Iya kan? Tidak semuanya harus dibid'ahkan. Tidak semuanya harus diharamkan. Kalau itu yang dilakukan ya kita tidak menjadi yang terbaik malah menjadi yang terjelek nanti. Baik. Saya pikir cukup buat Bapak yang di Tanjung Priuk tadi kalau tidak salah. Kita lanjutkan ke tema kita Ustadz. Iya. Ya tadi ketika kita bicara umat terbaik maka ada umat yang memang sudah melaksanakan tupoksinya atau tugas dia sebagai umat terbaik itu ada yang dia ya dia pikir biasa saja lah kita yang penting buat dirinya sendiri. Ini kira-kira di konteks Ramadan ini buat mereka yang seperti itu yang kategori kedua saya bilang tadi tupoksi pertama dia sudah melaksanakan nih melaksanakan iya kan melaksanakan takmuru Nabil Ma'ruf dan nah tapi kemudian yang kedua dia melaksanakan hanya untuk dirinya saja kalau yang pertama tadi untuk dirinya dan untuk orang lain ya mungkin sesuai dengan kemampuan kalau pertama untuk dirinya bagaimana dia berpuasa dengan baik ya kan kemudian ibadah puasa itu diimplementasikan secara utuh ya kan nah kemudian yang kedua meningkat ada tingkatannya setelah setelah memenuhi bagaimana pelaksanaan ibadah puasa terhadap dirinya yang sudah seoptimal mungkin nah kemudian bagaimana ibadah puasa tersebut di diapa dengan baik ya kan dikelola dengan baik dengan 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 lebih menyemarakkan menyemarakkan suasana Ramadan tersebut ya kan sehingga apa sehingga arahnya dia bisa ibadah puasa Ramadan itu menjadi sebuah entitas budaya baik tahan dulu kita mesti istirahat lagi baik pemirsa makin menarik perbincangan kita tentang umat terbaik namun kita lagi-lagi harus istirahat Anda ingin berinteraksi bersama kami silahkan hubungi nombor telepon 021 252 0666 nantikan Ramadan bersama Ustad setelah yang berikut ini musik 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 terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustad bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami kami saat ini tengah berbincang tentang umat terbaik silahkan hubungi nombor telepon 021 252 0666 kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustad Dr. Suhardin MPD ya Alhamdulillah sudah ada penelpon lagi Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa Pak dimana Pak dengan Pak Hartono di Cijantung Pak Hartono di Cijantung silahkan pertanyaannya Pak Hartono pertanyaannya masalah rokok ini Pak Ustadz iya rokok kalau memang haram iya apa haramnya dimana iya iya kemudian kemudian untuk mendengarkan musik juga tadi saya dengar haram juga betul saya dengar lagi juga masalah itu Pak Ustadz penyampaian berita duka melalui apa namanya masjid disiarkan itu juga haram juga gimana ceritanya yang baru kita dengar itu saja Pak Hartono iya itu saja Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Hartono di Cijantung ini ada tiga pertanyaan terkait tadi apa yang sudah pernahnya sebelumnya katakan Waalaikumsalam Pak Hartono ya terkait dengan rokok terkait dengan musik terkait dengan informasi ya kan jadi banyak yang haram ini kalau rokok dimana letak haramnya karena mudaratnya lebih lebih banyak dari manfaatnya ya kan mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya jadi ismu akbaru min mana fi'uhu ya kan jadi keburukan-keburukannya kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya setelah dianalisis baik secara medis maupun secara apa secara ya kita pengalaman yang merokok lah ya kan yang mengatakan dia berdasarkan story yang perokok kemudian analisis medis mengatakan bahwasannya rokok itu memang terlalu banyak manfaatnya ya saya mungkin tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan itu itu nanti orang-orang kedokteran lah yang berkompetensi bedang kesehatan bedang kesehatan lah yang berkompetensi untuk itu sehingga difatwakan oleh MUI dan Majid Starji Muhammadiyah bahwasannya rokok itu adalah haram ya kan kalau musik musik setahu saya belum belum ada fatwa mengharamkan ya kan tapi kalau ada hadis yang mengatakan kalau yang itu ilah tergantung ilah kalau musik itu kan netral sifatnya dia netral kemudian konten dan caranya yang membuat dia haram atau tidak haram kalau kemudian kontennya mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif yang bersifat meningkatkan sahwat kemudian menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala ya itu ya haram tapi ada juga musik yang dia itu mendekatkan kita kepada Allah ya kan seperti tilawah dan yang lain-lain itu kan musik juga kemudian azan itu kan musik ya malah memanggil kan jadi musik itu tergantung kepada ilah kontennya ya kan kalau umpamanya dia menjauhkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya haram kemudian yang ketiga terkait dengan pengumuman nah kalau pengumumannya itu tergantung apa yang diumumkan bagaimana cara mengumumkannya kan ya kalau mengumumkannya itu dengan mendatangkan kemudaratan ya itu bisa dikategorikan tidak benar juga kan ya katakanlah ya haram tapi tapi kalau pengumumannya itu bisa mendatangkan membuat orang lebih tahu kemudian cepat untuk tersampaikan informasinya ya kenapa tidak ya kan itu kan sebenarnya hukum itu tergantung al-hukmi ma'ahillah hukum itu bersama ilahnya tergantung ilahnya kalau ilahnya itu mendatangkan kemudaratan ya hukumnya haram kalau ilahnya itu mendatangkan kebaikan ya bisa wajib bisa sunat ya gitu saya kira tapi yang terakhir ini sepertinya kita belum belum dengar itu diharamkan ya baik kita lanjut ya materi kita waktu kita juga makin makin sempit nih ini bagaimana menjadikan umat islam ini menjadi umat terbaik di tengah-tengah peradaban di tengah peradaban mondial di tengah peradaban dunia sekarang itu bagaimana posisi umat islam ya kan kalau umat pada abad-abad 9 abad 8 abad 10 islam itu kan menjadi sebuah imam menjadi imam di peradaban dunia islam memegang tampuk peradaban dunia islam itulah yang menjadi rujukan dunia tapi dengan seiring dengan dinamika zaman umat islam mulai mengalami kemunduran nah sekarang ini pertanyaannya bagaimana kembali membangkitkan peradaban islam itu bagi kita umat islam jelas kita sudah punya satu poin poin utamanya itu apa kita itu sudah menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan ideologi yang kita anud itu adalah ideologi yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kita tidak ada keraguan disana nah persoalannya kita kurang menguasai dunia itu karena apa karena kita takmurunabil ma'ruf itu kan harus diiringi dengan bagaimana menguasai saintifik menguasai peradaban ini dengan sebaik-baiknya nah justru itu makanya esensi utamanya itu terletak pada pendidikan maka Ibnu Khaldun mengatakan bahwasannya pilar peradaban itu ada empat pilar pertamanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tauhid yang kedua yang kedua itu amal soleh yang ketiga itu ilmu pengetahuan nah yang keempat itu dengan kesabaran nah ilmu pengetahuan itu kemajuan ilmu pengetahuan itu harus kita kembangkan dengan sebaik-baiknya dengan progres yang teratur dengan perencanaan yang matang dan itu harus dilakukan dengan kesabaran nah sehingga kita sudah habis jadi Ustaz juga harus sabar menerangkan materi kita Ustaz banyak pertanyaan tentang yang lain baik terima kasih banyak Ustaz atas diskusinya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua pemirsa diskusi kita berakhir sampai disini ya sayang sekali waktu juga yang membatasi kita mudah-mudahan di Ramadan ini kita sebagai umat terbaik di hadapan Allah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa-apa yang sudah menjadi tugas kita sebagai umat terbaik tersebut saya Fadli Muhammad beserta Ustaz Suhardin dan kru yang bertugas pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh on Terima kasih.